Halo, kamu berbahan yang kerjanya kelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alu cerita dari anime Shikakumono Seikyo Kenja episode 4. Oke deh, gak salah malam lagi, yuk langsung aja kita berbahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina! Di episode sebelumnya, Mettie, Luria, dan Alma berhasil meringkus dua iblis yang akan menyerang akademi sihir mereka. Berkat jasanya itu, mereka diberi imbalan langsung oleh raja. Namun di saat itu pula mereka mengetahui bahwa ruangan raja telah disadap oleh iblis. Mettie yang telah melacak lokasi iblis tersebut memutuskan untuk mencarinya dan memusnahkannya. Lalu Mettie pun meminta bantuan kepada kenalan lamanya yang merupakan seekor naga legendaris bernama Iris. Akhirnya dengan bantuan Iris, Mettie dan kedua gadisnya itu pun berangkat menuju ke lokasi persembunyian iblis tersebut. Kemudian di episode kali ini, Mettie yang sepertinya telah tiba di lokasi persembunyian iblis itu berhasil membunuh seekor iblis yang sedang menjaga tempat tersebut. Mettie berhasil membelah iblis itu dengan sekali tebas. Bahkan Luria dan Alma lagi-lagi sangat terkesan dengan hal yang dilakukan Mettie. Mereka pun sampai ragu apakah Mettie ini emang beneran manusia. Sedangkan Iris terlihat sangat lega karena ia ada di sisi Mettie dan bukan sebagai musuhnya. Mettie pun mencoba untuk memastikan bahwa tempat itu benar-benar persembunyian iblis yang ia cari. Dan ia pun merasakan aura iblis yang sama dengan yang Mettie rasakan ketika di ruangan raja. Bahkan Mettie bisa mengetahui jumlah iblis yang berada di tempat itu. Dua iblis kuat berada di lokasi tersebut. Dan salah satunya adalah Earhart, iblis yang telah menyamar sebagai kapten kerajaan. Tapi yang satu lagi memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih hebat daripada iblis-iblis yang pernah dilawan oleh Mettie sebelumnya. Namun sepertinya Mettie sama sekali tidak mengkhawatirkan hal itu. Karena menurut Mettie, kekuatan sihirnya telah pulih sejak pertempuran yang ia lakukan kemarin. Mettie pun tiba-tiba dikejutkan dengan Iris yang akan menabraknya. Ternyata Iris masih belum terbiasa mendarat setelah ribuan tahun nggak terbang. Aduh, Iris ini bikin kaget aja. Untungnya Luria dan Alma yang ada di punggungnya aman tuh. Mereka bertiga pun lalu memutuskan untuk masuk ke markas iblis itu. Dan sebelum langkah lebih jauh, Mettie menggunakan skill sihir telepati untuk berkomunikasi dengan Luria dan Alma. Mettie berencana untuk menggunakan skill telepati itu untuk melakukan koordinasi saat bertarungan. Karena kali ini, Mettie ingin Luria dan Alma yang menghadapi iblis. Tambaknya Mettie kembali ingin memanfaatkan situasi ini untuk melatih dan menambah pengalaman bertarung mereka berdua. Mettie pun memberi kertas mantra kepada Luria untuk membantu mereka dalam bertarungan. Akhirnya, Luria dan Alma pun setuju dengan ide Mettie tersebut. Mereka lalu memasuki ruangan tempat iblis itu berada. Namun, mereka tidak melihat siapapun. Mettie kembali berkomunikasi dengan telepati dan mengatakan bahwa iblis yang berada di sana sedang menggunakan skill sihir untuk menyembunyikan dirinya. Bahkan mereka telah menghilangkan pancaran aura sihir mereka. Luria pun mencoba untuk mendeteksi keberadaan mereka dan berhasil menemukannya. Mettie tampak sangat bangga dengan perkembangan Luria tersebut. Lalu, Mettie menggunakan skill disruption untuk membuat iblis itu kembali terlihat. Iblis yang tampak lagi bengong itu pun kembali kelihatan. Ternyata ia adalah Erhard, mantan kapten kerajaan. Tapi sepertinya, Erhard belum menyadari kalau wujudnya telah kembali terlihat. Alma pun langsung menembaknya dengan panah sihir dan kena tepat di kepalanya. Tapi sepertinya, panah itu tidak terlalu kuat untuk menjatuhkannya. Erhard yang sangat kaget karena ketahuan itu pun langsung marah-marah. Ia pun mulai sok tahu kalau Mettie yang berada di depannya itu adalah Mettie gadungan. Karena Mettie yang ia tahu itu sangatlah kuat. Jika kamu beneran Mettie, pasti aku udah mati begitu kamu masuk ke ruangan tadi. Ucap Erhard. Ditambah lagi, Erhard juga berpikir bahwa tidak mungkin jika Mettie akan sampai di tempat itu dengan sangat cepat. Karena jarak dari kerajaan ke tempat itu sangatlah jauh. Aduh, nih iblis udah lemah, satoy banget pula. Bahkan Mettie pun sampai keheranan dengan tingkah absurd dari Erhard itu. Kemudian, Erhard dengan pedanya langsung menyerang Mettie. Mettie lalu memerintahkan Alma untuk tetap menyerang Erhard dengan panahnya. Sementara ia akan menahan serangannya. Dibantu dengan skill enchantment dari Lurie, Alma pun terus menembaki iblis tersebut. Awalnya tembakan panah Alma tidak dirasakan oleh Erhard. Tapi tiba-tiba badannya terasa lamban. Akhirnya ia pun menyadari bahwa panah tersebut telah diberi sihir racun oleh Lurie. Dan sihir itu akan berfungsi untuk membuat energi sihir iblis menjadi menggumpal dan sulit untuk digunakan. Erhard pun mulai menyadari bahwa dirinya akan kalah. Lalu, ia pun melakukan usaha terakhirnya dengan memakai skill disfortune. Ia menggunakan sisa-sisa sihir dan nyawanya untuk ditukar dengan kekuatan. Tubuhnya pun menjadi sangat besar dan sihirnya meningkat drastis. Lalu, Mettie menipu Erhard dengan sihir penyamaran. Ia membuat Lurie dan Alma palsu yang juga mengandung sihir racun. Erhard yang menyerang sihir penyamaran itu pun langsung kembali terkena racun dari Mettie dan tidak dapat bergerak. Kemudian Alma pun langsung menghabisinya dengan panah yang menancap tepat di kepalanya. Akhirnya, Lurie dan Alma pun berhasil mengalahkan iblis pertama mereka. Mereka pun tampak sangat senang. Tapi, tugas belum berakhir. Masih ada satu iblis yang harus mereka kalahkan. Namun, kali ini Mettie menyuruh Lurie dan Alma untuk menyingkir. Karena ia sendiri yang akan menghadapinya. Mettie pun lalu menyiapkan ritual untuk membuat iblis tersebut muncul. Ia menggunakan tiga magic stone untuk memaksa iblis tersebut menampakkan dirinya. Dan benar saja, kabut yang tadinya menyelimuti mereka berkumpul dan berubah menjadi wujud iblis. Iblis tersebut pun mengakui kemampuan sihir Mettie. Namun sepertinya ia juga cukup pede untuk bisa mengalahkan Mettie. Mettie pun mengetahui bahwa kekuatan iblis yang berada di hadapannya ini jauh melambaui kekuatan Erhard. Kemudian mereka pun langsung memulai pertarungan. Aduh pedang pun tak terelakkan lagi. Tapi secara tiba-tiba, iblis itu berhasil memotong langan Mettie. Iblis itu pun langsung merasa di atas angin. Ia menyuruh Mettie untuk memilih sendiri cara kematiannya. Namun, Mettie menjawab bahwa ia tidak berencana untuk mati dalam waktu dekat ini. Tapi tak disanggah, langan Mettie yang terpotong tadi tiba-tiba menyambung dengan sendirinya. Iblis itu pun sangat terkejut dengan hal tersebut. Ia tak menyangka kekuatan Mettie melebihi monster sekalipun. Mettie pun tersenyum. Ternyata sebelum pertempuran dimulai, Mettie telah menaruh sihir penyembuh di lengannya. Ia juga menambahkan sihir analisis yang dapat digunakan untuk menganalisa kekuatan sihir dari lawannya. Yang intinya, terpotongnya lengan Mettie tadi sudah direncanakan sejak awal. Ia melakukannya untuk dapat memahami kekuatan sihir yang dimiliki oleh iblis tersebut melalui luka yang dideritanya. Wah, sugoi. Emang jenis banget ya si Mettie ini. Iblis itu pun udah gak bisa lagi untuk menyentuh Mettie. Ditambah lagi, Mettie juga udah berhasil melukainya. Iblis itu pun melihat lukanya yang terkena racun dari pedang Mettie. Ia menduga bahwa itu adalah racun yang sama dengan yang digunakan Mettie untuk mengalahkan Airheart tadi. Kemudian, iblis itu mencoba untuk menggunakan skill overuse magic circuit yang dapat meningkatkan kekuatannya. Tapi dengan mudah, Mettie berhasil membatalkan skill tersebut. Lalu, ia pun menjadi sangat marah dan kembali menggunakan sihir terkuatnya. Kali ini, ia berupa wujud menjadi kabut. Dan siapapun yang terkena sihir itu akan mati. Terutama orang yang tidak dapat melakukan sihir materialisasi. Tapi lagi-lagi, Mettie berhasil membatalkan sihir tersebut. Iblis itu pun sangat terkejut dan penasaran bagaimana cara Mettie dapat melakukannya. Ternyata, berkat sihir analisis yang telah dilakukannya tadi, Mettie jadi mampu memahami konsep sihir yang dilakukan oleh iblis itu. Dan ia akan dengan mudah mengatasinya sejak awal. Lalu, tiba-tiba tubuh iblis tersebut pun dikelilingi oleh aura sihir. Tampaknya, jebakan Mettie telah mulai bekerja. Racun yang mengenai iblis itu ternyata berbeda dari milik Airheart. Racun kali ini adalah sihir yang digunakan untuk mengacaukan pengendalian mana iblis itu. Dan menarik mana yang telah dilepaskan oleh iblis itu untuk berbalik menyerangnya. Singkat kata, kekuatan iblis tersebut akan tak terkendali dan meledakan dirinya sendiri. Lalu dengan tambahan satu magic stone di tangannya, Mettie pun meledakan iblis tersebut. Kemudian dari lubang hasil ledakan itu, terdapat kristal besar berwarna ungu yang muncul. Lalu, Mettie pun segera memeriksa kristal tersebut. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan oleh Luria yang melompat dari atas Airis dan langsung memeluknya. Luria sangat bahagia karena Mettie selamat dan berhasil mengalahkan iblis tadi. Mettie pun langsung tersipu-sipu saat melihat senyuman Luria yang sangat manis itu. Alma yang sudah terbiasa dengan tinggal Luria kepada Mettie pun cuma ketawa aja melihat kelakuan sahabatnya itu. Lalu, Mettie pun menjelaskan tentang kristal yang berada di depan mereka tersebut. Kristal itu adalah pilar Dragon Vein atau Nadi Naga. Dan pilar ini mempunyai kekuatan untuk men-summon 5000 monster yang selevel dengan monster dungeon level 10 berikut dengan bossnya. Tambahnya pilar inilah yang akan digunakan oleh para iblis untuk men-summon monster yang akan menyerang kerajaan. Namun berkat ledakan yang dibuat oleh Mettie tadi, titik munculnya monster-monster tersebut akan menjauh sekitar 10 km dari kerajaan. Lalu, Mettie pun memutuskan untuk segera kembali ke Akademi dan bersiap untuk menghadapi serangan monster-monster itu. Kemudian di dalam perjalanan, Mettie kepikiran dengan nasib Iris. Ia pun mengajak Iris untuk ikut mereka bersekolah di Akademi 2. Agar Iris dapat selalu dekat dengan mereka dan proses penyembuhannya pun akan jauh lebih mudah untuk dilakukan. Lalu, Mettie pun memintanya untuk menggunakan sejarah transformasi dan merubah wujudnya menjadi manusia. Iris pun dengan senang hati menerima ajakan Mettie tersebut. Dan ternyata, sosok manusia Iris adalah loli imu tanpa ekspresi. Luria dan Alma pun langsung menutupi mata Mettie biar nggak bisa ngeliat tubuh Iris yang lagi tanpa besana itu. Sesampainya di Akademi, Mettie pun langsung melaporkan kejadian yang mereka alami kepada kepala sekolah. Kemudian ia juga meminta kepala sekolah untuk menerima Iris sebagai murid Akademinya. Kepala sekolah pun tidak keberatan, asalkan Iris mampu lulus dari ujian masuk murid transfer dan mendapatkan nilai yang sempurna. Mettie pun menyetujui sejarah tersebut, asalkan ia boleh ikut melihat ujian Iris. Mettie bukannya khawatir sama kemampuan Iris untuk lulus dari Akademi itu ya. Dia tuh cuma takut kalau Iris bakalan ngehancurin sekolah pakai kekuatannya yang sangat dasyat. Dan malamnya sebelum ujian masuk, Mettie mentatau tangan Iris dalam bang sihir agar tidak ada orang yang curiga kalau dia bukanlah manusia. Kesukan harinya ternyata tugaan Mettie benar. Iris doang mudah menyelesaikan ujian tertulis. Lalu ia mengalahkan penguji di ilmu pedang dengan sangat telak. Kepala sekolah pun sampai heran dengan kekuatan gadis kecil itu. Nah, yang terakhir adalah ujian ilmu sihir. Ini nih yang ditakutin sama Mettie. Ia khawatir bisa-bisa satu kerajaan diledakin sama si Iris. Dan bener aja, Iris kesulitan untuk mengendalikan gelombang sihirnya. Sampai-sampai serangan Iris pun hampir mengenai mereka. Untungnya, Mettie langsung bikin kekay untuk melindungi mereka. Kepala sekolah pun kembali marah-marah karenanya. Lalu, Iris pun akhirnya serius dan mencoba sekali lagi. Kali ini, Mettie udah bersiap-siap dengan GKI-nya untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dan bener saja, kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh Iris tersebut menghancurkan tempat ujian itu dan gedung-gedung di sekitarnya. Hehehe, berarti udah dua kali ya tempat ujian ini hancur-hancuran? Nggak Iris, nggak Mettie, sama aja. Dua-duanya benar-benar bagai mono. Melihat hasil serangan sihir Iris tersebut, kepala sekolah pun dengan terpaksa dan sambil marah-marah menerima Iris menjadi murid Akademi 2. Mettie yang ngerasa nggak enak sama kepala sekolah itu pun langsung berjanji akan memperbaiki kerusakan yang udah dibikin sama si Iris itu. Eh, si naga lolinya malah senyum-senyum doang kayak nggak ada dosa. Tihi? Hehehe. Nah, inilah akhir dari animasi Kakumono Seikyo Genja episode 4. Lalu, bagaimana cara Mettie menghalal serangan 5000 monster yang akan menyerang kerajaan? Wah, seru banget kan kayaknya? Hehehe. Penasaran kan? Makanya, pentengin terus channel Kejenggerupan Junior. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, skin dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata ne. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.